Belakangan kasus pejabat publik atau penegak hukum yang naik private jet sedang menjadi sorotan. Seperti kasus mantan Karopamil Divisi Humas Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang diduga menggunakan jet pribadi ke Jambi untuk mengunjungi rumah Brigadir Yosua. Kritik dari berbagai pihak terus berdatangan lantaran penghasilan resmi dari Brigjen Hendra dinilai tidak mungkin bisa membayar ongkos terbang jet pribadi. Akibatnya muncul banyak dugaan jika dirinya mendapat sokongan dari pihak lain untuk dapat menaiki jet pribadi. Tarif sewa jet pribadi biasanya ribuan dolar AS atau setara ratusan juta rupiah. Direktur PT IndoJet Sarana Aviasi Stefanus Gandhi menyatakan bahwa dalam penyewaan jet pribadi memang tidak penting asal usul sang penyewa atau penumpang yang akan menaikinya. Sebab jet pribadi akan disediakan selama tarif sewanya disepakati. Selain itu jet pribadi biasanya disewa karena kebutuhan terhadap layanan perjalanan yang private. Sehingga identitas penyewa banyak yang dijaga kerahasiaannya. Stefanus mengaku latar belakang klien yang menyewa jet pribadi biasanya masih lebih banyak diisi kelompok pengusaha. Namun menjelang politik 2024, permintaan sewajat pribadi mulai diisi oleh kelompok politisi. Terima kasih telah menonton!